The moment you know who are the listener, who are the audiences, di situ kamu baru bisa sebagai public speaker, kamu bisa meramu. Halo teman-teman, makasih sudah ngundang. Saya Kobi, kalau dibilang public speaking trainer, nggak 100% public speaking trainer sih, cuman memang saya beberapa kali ngasih training mengenai public speaking gitu ya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam public speaking itu sebenarnya banyak banget gitu ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya atau pernah nonton video, baca artikel gitu, sebenarnya dibahas banyak banget menitil. Cuman in fact, dalam kenyataannya yang bisa saya bagikan di sini, aspeknya itu ada tiga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah audiensnya. Itu perlu banget kita perhatikan dalam hal public speaking, karena berbeda audiens, berbeda cara penyampaian, berbeda juga topik yang bisa dibawa. Jadi sebelum kita bahkan mengetahui topik apa, atau bagaimana cara membawanya, yang kita perlu lebih tahu lebih dahulu itu adalah siapa saja audiensnya, siapa saja yang akan menerima apa yang akan disampaikan. Yang kedua baru mengenai topiknya gitu. Karena topik ini kita berbicara tentang konten, berbicara tentang isi dari public speaking yang akan kita sampaikan. Tentunya topik ini berhubungan dengan, atau konten ini berhubungan dengan konteks juga gitu ya. Artinya kalau scenerinya itu dalam hal, ini adalah public speaking untuk orang formal, formalnya dalam sisi apa nih? Pendidikan kah? Dalam sisi bisnis kah? Dalam sisi formal meeting biasa yang selain bisnis, selain edukasi kah? Apapun itu. Jadi konten dan konteks itu harus satu, dan itu jadi hal kedua yang perlu diperhatikan. Nah hal ketiga yang paling besar yang perlu diperhatikan adalah style, cara membawakan. Karena again, beda orang, beda konten, beda konteks, maka beda cara membawakannya. Caranya membawakan ini juga bermacam-macam. Ada yang santai, ada yang dengan humor, ada yang serius, ada yang lecture, ada yang bermacam-macam style-nya. Oke, praktek di lapangan, nggak-nggak semua orang itu bisa balance di dua-duanya gitu. Kalau manusia mungkin teman-teman tahu, ada otak kanan, otak kiri gitu kan, terus ada tangan kanan, tangan kiri. Ini di sini, teman-teman di sini mungkin, biasanya tangan kanan ya, kerjanya, gambar, nulis, main gitu ya, di seluruh paketan kiri susah. Normal, manusia nggak bisa balance di dua sisi gitu kan. Itu kenapa ada yang bertanya seperti ini. Karena apa? Karena mereka nggak ngerasa, oh saya bisa di dua-duanya, kuat di dua-duanya gitu. However, untuk bisa kuat di dua-duanya itu, sama seperti kita, satu kesatuan manusia. Jadi kalau ditanya, konten konteks sama delivery, mana yang lebih penting? Ya kalau kamu tahu konten sama konteksnya, dan kamu bisa menyesuaikan dengan delivery yang baik, nggak perlu bertanya, mana yang lebih baik, mana yang lebih penting. Contoh saya ngobrol sama teman-teman di sini gitu, saya nggak bakal pakai dasi, nggak bakal pakai jazz. Orang ini kita pakai video gitu kan ya, orang ini juga kita di zoom gitu, orang ini juga kita ngobrolnya itu tanya jawab, bukan saya lagi ngasih lecture, kenapa saya harus pakai jazz gitu. Menurutku pribadi nih ya, menurut pengalaman pribadi adalah ketakutan saat difokuskan, saat menjadi pusat perhatian. Dia ketakutan ketahuan salah, dia ketakutan tidak diterima, dia ketakutan di judge. Orang yang ketakutan public speaking itu biasanya karena tiga ini, bukan literally karena public speaking-nya aja. Takut salah, takut nggak diterima, takut ada penilaian yang buruk. Nah, kalau ketakutan ini sudah disadari, kita takut yang mana sih sebenarnya? Gitu. Saya pribadi dulu, takutnya itu sebenarnya takut salahnya. Saya bodo amat kalau nggak diterima orang, saya bodo amat kalau di judge orang, kalau mengenai public speaking. Tapi saya takut salah. Kenapa saya takut salah? Langsung nggak kredibel. Nah, supaya saya nggak takut salah, saya tackle-nya seperti apa? Saya cari sources of information-nya, saya belajar tentang topik yang saya bicarakan, saya cari fakta-faktanya, supaya yang bagian ini, saya nggak kena, yang takut salahnya ini. Kalau takut nggak diterima, nggak diterima ini artinya kayak dicuekin gitu ya, dia ngomong, nggak ada yang dengerin gitu kan, orang sibuk main HP sendiri, itu kan. Nggak, not necessary dia di judge, tapi nggak diterima aja. Caranya simple. Caranya simple itu di mindset sebenarnya. Jadi, there is nothing you can do on the outside. It's inside of you. Gitu, di kepalamu dan di hatimu. Yakinkan dirimu bahwa nggak harus, nggak harus semua orang setuju, nggak harus semua orang ngedengerin kamu. Anggap aja kayak gini, kamu lagi ngasih makan gratis, kalau orang datang, ya mau nggak makan. Kalau ada yang nggak datang, ada yang datang tapi nggak makan, ya urusan mereka. The only thing you need to care about adalah kamu menyampaikan sesuatu yang benar, yang baik. Nah, percayalah yang kedua ini, yang takut nggak diterima ini, kalau kamu udah punya pikiran seperti itu dan persiapannya di depan itu baik, kamu tahu audiensnya siapa, kamu siapkan kontennya, konteksnya dengan baik gitu ya, kamu membuat style kamu juga yang cocok dengan mereka. Yang kedua ini harusnya kamu nggak perlu takut, karena most likely mereka akan menerima. Most likely mereka akan mendengarkan, most likely mereka akan engage. Nah, yang ketiga, tadi, kalau takut di judge, ini sebenarnya obatnya paling susah ini. Obatnya paling susah karena apa? Takut di judge ini artinya, ini udah penyakit manusia pada umumnya sih, jatuhnya ke self-ego, self-knowledge, self-love, self-worth. kalau seseorang itu dia tidak tahu baik buruknya dia, dia tidak mengenal dirinya, maka di judge sekecil apapun, dia akan ketakutan. Gitu ya, kalau saya nggak tahu kekeluangan saya, kelemahan saya, kelebihan saya apa, saya nggak kenal siapa saya, terus ada orang bilang, hobi mah, nggak pantas berdiri di depan, lihat tuh, matanya belok. Padahal mata belok belum tentu jelek, paham maksudnya ya? Belum tentu jelek. Tapi karena saya nggak kenal diri saya, saya dengar ada orang, lihat tuh matanya belok banget, melotot, kayak orang marah-marah, katanya gitu. Itu langsung saya jatuh mentalnya drop down because of something, a very small thing, yang sebenarnya nggak relevan. Kalau kamu cukup nyaman dengan itu, kalau kamu merasa bahwa itu, juga tahu itu salah dan itu kurang baik, tapi kamu perlu memperbaiki, dan kamu tahu kamu sedang memperbaiki itu, kamu tahu kamu di mana. Kamu nggak perlu khawatir, orang ngomong kayak gitu. Being aware, sadar atas diri sendiri, saya ini di posisinya seperti ini, saya ini sekarang membawakan sesuatu, saya sebagai pembicara, saya membawanya sebagai orang yang lebih senior atau yang se-level, saya kepada siapa ngomongnya, dalam topik apa, dengan cara seperti apa, dan sudah yakin dengan itu, saya bukan ngomong pede loh ya, yakin dan mengenal. Beda loh pede dan yakin dan mengenal diri, dan mengenal konteks isi kontennya. Kalau kamu udah ngelakuin itu, harusnya kamu udah nggak takut di judge. Gini, gampang. Ini tipsnya. If you take a look, take a very closer look gitu ya, kalian dengerin baik-baik tadi dengan tone, cara saya membawakan gitu. Ada tadi 2-3 kali, saya itu agak bingung jawabnya gimana. Tapi instead of saya ngeluarin, em, em, gitu ya, saya ngomong apa? Em, menarik. Pertanyaannya bagus, gini deh. Ya, gak apa-apa amin? Itu sambil mikir tapi, di kepala kayak, uh, pusing juga nih, apa nih, gitu kan. Tapi, nggak dikeluarin kata-kata, em, em, atau kalau misalnya saya udah ngerasa, kayaknya tadi udah ngomong, em, menarik. Em, menarik. Ketanyaannya bagus. Kayaknya udah 4 kali deh pakai itu. Kayaknya cukup deh. Cut. Saya pakai apa? Saya pakai diem. Oke, begini. Maksudnya. Oke? Nah, itu bisa dilatih dengan cara vocab-nya ditambahin, diganti aja. Bukan berarti gak mikir, bukan berarti orang yang ngomongnya itu rapi, gak ada em, gak ada ah-nya itu artinya dia, wah, gila, lancar banget nih. Ngerti banget. Bukan. Cuman, dia bisa menempatkan kata-kata atau transition words, gitu ya, kata-kata transisi untuk menjembatani saat dia lagi berpikir sama saat dia menjawab. Atau saat dia lagi berpikir sampai saat dia memberikan materinya. Ya, mungkin dia lupa atau dia perlu menambahkan isinya yang lebih baik. Tips-nya sebenarnya lebih ke gini deh, biasakan dulu ngobrol blak-blakan. Gak usah di depan umum. Ngobrol jujur, ngobrol terbuka, ngobrol sesuai dengan fakta. Biasakan dulu dengan teman hal yang sampah yang gak penting dibahas. Itu satu. Menurutku, public speaking itu adalah spotlight dari daily communication. Cara kamu berkomunikasi sehari-hari di spotlight, di zoom, pakai kaca pembesar saat kamu public speaking, saat kamu berbicara depan umum. Karena apa? Karena saat kamu berbicara depan umum tadi, kamu jadi spotlight, kamu sendirian, kamu semua mata tertuju padamu, gitu ya. Semua mata tertuju padamu, orang fokus ke kamu. Apa yang kamu, cara kamu ngobrol sehari-hari, itu akan menjadi di-amplify lebih besar. Nah, kalau kamu sehari-harinya gak biasa ngomong yang belak-belakan, dengan tenang, dengan enak, kamu sehari-harinya ngomong takut karena takut salah, ngomongnya juga gak enak karena takut dijudge, kamu ngomong gak sesuai dengan fakta, ngecap, soto, segala macam kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu sehari-harinya, saat kamu public speaking, dituntut untuk berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang memberikan pencerahan, itu kan saat public speaking di depan sana kan yang hal-hal positif yang diharapkan. Kamu gak positif sehari-harinya, di situ kamu clash. Nah, kalau sudah aware sama itu, ini pasti harus diperbaiki dong saat case menuntut kita berbicara depan umumnya harus diperbaiki, dikurang-kurangin kan gitu kan. Nah, yang ketiga, persiapan. Karena apa? Most of the time, penyakit nomor satu yang membuat orang gak pede, gak nyaman, gak yakin, itu adalah karena dia gak yakin sama isinya apa yang mau dibawain. Jadi persiapan itu penting, gimana, oh kamu tau topiknya, oh kamu tau mau bawainnya seperti apa, isinya apa aja, oh pendengarnya nih, ini seperti ini, oh oke. Jadi gue bakal bawainya kayak gini gitu. Kalau misalnya belum terbiasa, latihan dulu, practice makes perfect, itu dalam segala hal. Latihan, ngomong di depan kaca. Tapi kalau udah terbiasa, mulai di kepala, dipikirin. Flow, run through-nya, kira-kira nanti topiknya akan aku bawa dari sini ke sini, gitu, kebiasanya kayak itu di run through. Based on experience, itu yang perlu saya sharing hari ini. Dan semoga sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih efektif lagi public speaking-nya, lebih berani lagi, gak takut, gak ada glossophobia, tapi jangan sesimpel itu ya, ingat ya. sub indo by broth3rmax